Halo guys, jumpa lagi dengan Gio Klien Gunawan Kali ini kita mau smoothing dengan kesulitan yang super dewa, super susah Kayak gini rambutnya Paling atas ini ada rambut virgin yang ribu Terus yang tengah ini rambutnya rusak karena kena semir coklat 5 ribuan Kalau yang paling bawah ini udah pernah dilurusin Jadi gak boleh banyak kena panas dan obat Kira-kira kita berhasil gak ya? Yuk langsung kita lihat prosesnya Pertama, kita kasih conditioner ke rambut yang rusak karena semir Dan pernah dilurusin Fungsinya untuk ngelindungin rambut dari obat smoothing yang keras Bagian ini gak boleh terlalu banyak kena panas dan obat Nanti bisa tambah ngekrus dan berjabang loh Nah selanjutnya kita parting atau bagi rambut jadi 4 bagian Jadi pertama belah dulu di depan, di atasnya telinga Kemudian yang belakang kita bagi 2 Terus yang sebelah kanannya lagi juga kayak gitu ya Terus kita ambil baris rambut yang paling bawah pakai sisir Sisanya dijepit ke atas Bagian rambut yang sebelahnya juga ya Diambil 1 baris dari bawah Terus sisa rambutnya dijepit ke atas Kita jepit rambutnya ke atas Supaya dia gak turun dan ganggu kita Waktu kita ngolesin obat Nah kita mulai olesin obatnya nih di rambut yang virgin Olesin dulu sampai di batas kondisioner tadi Nanti kita ulang lagi Olesin yang banyak ya obatnya Kita pakai obat yang ekstra strong Karena rambut keribu ini bandel banget Jangan sampai obat smoothingnya kurang kuat Jadi nanti di akhir masih sisa keribunya Kalau udah dioles Kita gosok obatnya pakai 2 jari Supaya obatnya lebih rata dan meresap Nah kalau udah dioles Kita lanjut ke baris atasnya Turunin rambutnya dan bagi kayak tadi Terus olesin obat dan lakukan step yang sama Untuk bagian satunya juga sama ya Kalian turunin Terus dijepit Nah terus kalian olesin obatnya Kayak tadi Olesin yang banyak ya Biar tekstur keribunya nanti hilang Nah terus kalian gosok pakai 2 jari kayak gini Ingat ya Ngasih obatnya cuma sampai batasnya Conditioner yang tadi kita kasih Jadi jangan lebih dari batas itu Supaya gak kena rambut yang udah disemir Sama dilurusin tadi Yaudah deh Tinggal dibagi lagi kayak tadi Terus sampai rambutnya habis sampai atas ya Kalau udah dioles semua satu kepala Kita ulang lagi Bagiannya lebih tipis-tipis Dan ratainya lebih teliti Nah kalau pengulangan itu kayak gini Disisir Terus digosok lagi Pakai 2 jari Sambil ditekan-tekan ya Supaya rata dan meresap Nah terus ini yang penting Harus digosok pakai ujungnya sisir kayak gini Nah Kalau udah barulah kita tarik obatnya ke ujung rambut Jadi bagian yang tengah sampai bawah Yang kita tutup conditioner tadi Gak usah dikasih obat lagi Tinggal dikasih obat dari atas aja Ditarik gitu Terus kita semprotkan air Apa fungsinya disemprotin air? Fungsinya untuk menghentikan efek obat Biar gak terlalu keras Kita biarin 45 menit Terus dibilas deh Nah setelah dibilas dan kita bener-bener pastiin nih Bener-bener semua obatnya udah bersih Baru kita keringin dulu pakai anduk Kayak gini Biar gak terlalu basah Baru kita keringin 100% pakai head dryer Joga nih kita sisir dulu pakai sisir besar Wow udah kelihatan lumayan lurus kan Sambil dikeringin Kita kasih rambutnya vitamin Atau minyak buat ngelindungin dari panasnya dryer Olesin merata Terutama di bagian batang dan ujung rambut ya Masih agak ngeriting ya Ada ngeritingnya sedikit Nanti dipentukan dari suhu catok dan pengulangannya Lebarnya jangan melebihi dari lebarnya catok ya Lebarnya rambut Nah ini ditarik Ditarik dipegang Jangan langsung dari atas Karena dia mengeluarkan uap panas Nanti kaget orangnya Untuk suhu Saya turunkan satu Satu level Biar tidak beresiko Catoknya tuh harus banyak ya Karena rambutnya tuh resisten Nah catoknya cuma sampai batas ini aja Yang disemir tadi Jadi dari rambut virgin Ini catokannya paling banyak Terus yang semiran Jangan terlalu banyak Terus yang paling bawah Yang udah dilurusin Itu jangan banyak-banyak ya Jadi semakin Jadi semakin rusak rambutnya Catokannya harus semakin sedikit Kalau kebanyakan nanti bisa tambah rusak Tapi gak boleh kurang juga catokannya Nanti kurang lurus jadinya Nah ini loh disini loh susahnya Nentuin berapa banyak sih harus dicatok Itu berdasarkan kondisi rambutnya Rambut yang virgin ini Harus banyak banget catokannya Sampai berapa banyak Kalian lihat nih Kalian catok terus sampai Rambutnya tuh kelihatan tipis dan mengkilat gitu Pokoknya sampai catoknya tuh Meluncurnya enak gini loh Terus nih Kalau yang virgin udah Kita catok Tarik Sampai ke rambut yang semirnya coklat itu Jangan lepi ya Nah sisirnya di depan Untuk memberi jalan Supaya gak kusut Catok secukupnya aja Sampai hasilnya lembut dan mengkilat Kalau udah cukup Pelan-pelan diturunin sampai ke ujung Ulangi lagi Pelan-pelan Hati-hati Pastiin semua kenak panasnya jatok Terus sampai bawah Beri netral per baris-per baris Yang rata Nasibnya Nasib obatnya Nasib netral Per baris-per baris Harus telaten untuk rambut-rambut Yang rusak-rusak Dikeringkan Dikeringkan setelah dicuci Dan dibeli vitamin Dikeringkan setelah dicuci Bye-bye Sudah flat Flat disini Tidak berat lagi Disini biasanya tebul Aku gitu ya Dia kempes Tidak flat Berarti ringan ya Perlui-perlui Dia berkilau ya Ringan Dan Satunya Bantau-bantau Pakai gigi Kecil-kecil pun Tinggal muncul Gampang matanya Perawatannya Cukup pakai Kondisioner Atau masker Setelah kerangis Udah ringan Disini ringan Iya pasti ringan Sampai kamu gak Kroso ringan Gampang rewang Kepala Pong Gampang Gampang Gisirnya Kalau yang tadi Gini Sip Gerti Kalau yang sekarang Meluncur Kalau yang tadi Kecawah masuk Udah Tau jalan dia Kalau ini Kecawahnya yang jatuh Wow I feel good I knew that I would I'd be good I knew that I wouldn't I'd be I knew that I would I'd be good I'd be good Terima kasih telah menonton!